kue apa nih? cimpadak punya kue cimpadak punya kue hello teman-teman kembali lagi ke our channel hari ini rencana mau masak cimpadak goreng crispy yang super rangup yuk ikuti vlognya sampai habis oke teman-teman ini bahan-bahan dia disini saya menggunakan tepung beras bukan tepung gandum membuatkan cimpadak crispy kita kriuk-kriuk harus menggunakan tepung beras dan bercampuran dengan tepung jagung disini saya menggunakan tepung berasnya takaran 7 spon atau 7 sendok makan biasa aja takaran dia enggak penuh-penuh kali ya dan cimpadaknya disini saya enggak menggunakan banyak enggak satu paket tuh saya menggunakan setengah saja dalam 6 biji cimpadak 6 buah cimpadak saja sebab papa natasha sendiri yang suka makan cimpadak dan ini saya menggunakan tepung jagung 2 sendok makan saja dan sendoknya enggak terlalu penuh biasa-biasa aja dan disini saya menambahkan sedikit garam secukupnya saja biar jangan terlalu masin secukup-cukupnya saja sesuaikan dengan takaran tepung air nanti kita tengok dia rasa-rasa juga dan ini saya menggunakan gula pasir saya menggunakan 1 sendok saja boleh 1 sendok tekaran sendok makan ya setelah itu saya mixkan ke semuanya sampai tercampur rata baru disini saya menggunakan 1 biji telur dan saya menggunakan disini kuningnya saja dan putihnya saya enggak akan menggunakan putih ini dia kuning telurnya saja saya ambil dan putihnya saya enggak menggunakan putih telur yang membuatkan kriuk tahan lama menggunakan air ice atau air sejuk di kulkas oke aduk-aduk-aduk sampai tercampur rata sehingga teksturnya seperti ini enggak terlalu pekat dan enggak terlalu cair ya seperti tekstur dia dan ini cempedaknya mau saya goreng oh iya teman-teman sebelum saya menggoreng cempedak saya disini akan menggoreng pisang molen ada sisa kemarin pisang molen frozen karena saya enggak suka cempedak suami saja yang suka cempedak jadi disini saya menggoreng pisang molen frozen frozen Oke pisang molennya sudah saya goreng ke semuanya Baru disini saya akan menggoreng cempedanya Sisa minyak goreng molen Oke saatnya saya menggoreng Ini tepungnya tadi Oh iya teman-teman dikarenakan saya tidak suka cempedak Makanya saya goreng pisang molen Jadi disini saya tidak menggoreng ke semuanya Saya akan menggoreng beberapa biji saja Menggoreng 6 biji cempedak Untuk makan malam Papa Natasha Sudah tergauli semuanya dengan tepung cempedaknya Baru disini saya akan menggorengnya Menggorengnya dengan api perlahan dan goreng satu persatu Dengan menggunakan minyak yang penuh ya teman-teman Sebab melihat cempedak itu yang sudah masa atau belum Dia akan terapung Jadi memerlukan minyak penuh Ya teman-teman Hmm Terima kasih telah menonton! Biar tidak melekat satu dengan sama yang lain cempedaknya Kita bisa pisahkan Ya Biar dia tidak melekat Biar matangnya juga merata Nah oke teman-teman kita balik Saya balik-balik ini Kita bagi depan, muka belakang Dia masak ke semuanya Biar tekstur dia crunchy, crispy Kalau sudah agak kecoklatan Dan ini sudah terapung Dia sudah masak Berarti tepungnya sudah masak Tapi kita menunggu warna kecoklatan Biar goreng cempedaknya lagi crispy dan tahan lama Sampai jumpa Oke teman-teman Saya rasa sudah masak ini Sudah crispy kali lah ini Saya akan tapis Warnanya cantik Ya Tidak terlalu putih dan tidak terlalu gosong Warnanya cantik Ya Dia sudah garing sekali ini Ya Oke teman-teman Semuanya sudah masak Ini cara pembuatan Untuk keriuk-keriuknya Kenapa saya buat seperti ini Sebab saya suka keriuknya Kalau beli pisang goreng pun Pasti saya mau keriuknya juga Saya mau keriuk-keriuknya banyak Nah disinilah cara pembuatan keriuknya Jas kita dengan sumpit ini saja Kita letak-letak macam ini Dia akan menjadi keriuk lah Oke teman-teman ya kan Cantik kan Inilah yang buat keriuk-keriuk Tepung itu saja kita buat Sudah agak warna kecoklatan nanti Dia hangkat Berarti sudah garing Oke teman-teman Ini dia Keriuknya tadi Kita taburkan di atasnya Mantap Boleh dihidangkan Dengan kopi atau teh Milo juga boleh Oke lah teman-teman Yang sudah sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Thank you for coaching Jangan lupa like dan subscribe Ya teman-teman Agar pop vlog mama Natasha Dapat kembang lagi Dan mama semangat buat vlog See you di next vlog selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax